untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginstal dan pengaturan aplikasi PCXX2 langsung saja kalian tinggal jalankan aplikasi selanjutnya disini kalian pilih ingin instalasi normal atau portable terserah kalian apakah perbedaannya normal berarti diinstal sebagaimana kalian menginstal aplikasi portable jika kalian lakukan instalasi dan ingin lakukan uninstall aplikasi kalian tidak perlu melakukan uninstall tinggal melakukan delete aplikasi sekarang kita akan menggunakan portable installation kita pilih next selanjutnya disini kalian bisa memilih ingin membuat shortcut pada start menu ataupun desktop terserah kalian selanjutnya next disini ini ini adalah lokasi penyimpanannya tentu saja kalian juga bisa memilih dimanapun yang kalian inginkan contohnya seperti ini selanjutnya kita pilih install ini adalah aplikasinya selanjutnya selanjutnya kalian bisa mencintang langsung menjalankan aplikasi ataupun tidak kita klik finish hanya seperti ini selanjutnya pengaturan bahasa langsung kita pilih next selanjutnya disini ini adalah daftar plugin apakah ada yang harus dirubah tidak ada disini ini adalah pengaturan default lokasi plugin berada di sini kita pilih next selanjutnya disini ini adalah dimana kalian harus menaruh bios untuk emulator tanpa menggunakan bios pilih finish tetap tidak bisa menjalankan aplikasi tanpa bios jadi mau tidak mau kalian harus memiliki bios ps2 kita pindahkan ke sini ke sini dan ini adalah pilihan bios selanjutnya kalian pilih finish sekarang kalian tinggal pergi ke menu bar pilih iso selector dan pilih cross selanjutnya disini ini adalah game ps2 format formatnya adalah iso sudah selesai selanjutnya kalian pilih sistem kalian bisa memilih boot iso full atau fast apa bedanya bedanya seperti ini kita kita sekarang bagaimana dengan pengaturan tombolnya kita close pengaturan tombol kalian bisa temukan pada bagian config controller kalian pilih plugin disini kalian bisa memilih keyboard seperti ini lebih baik kita biarkan sekarang kita kembali lanjutkan tidak bisa kita kembali kita buat pengaturan keyboard disini ini adalah pengaturan keyboard i untuk segitiga kotak kotak terserah kalian seperti ini saja kita pilih ok kembali kita jalankan game dan kita berhasil menjalankan game sekarang disini apakah resolusinya kurang untuk merubah resolusi kalian bisa pergi ke config video plugin setting disini kalian bisa menggunakan pada bagian bawah internal resolution kalian ubah dari native ke yang sesuai dengan kekuatan GPU kalian ok kembali kita jalankan hasilnya seperti ini sekarang kita untuk menjalankan kembali di kembali kembali kita menggunakan opengl jika jika kalian ingin merubahnya menjadi dari X11 kalian bisa menggantinya disini kita 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 kembali kita jalankan game kita exit sekarang kita sudah berhasil berpindah dari opengl ke direk X11 sekarang disini jika kalian ingin melakukan simpan data atau save data maka akan terdapat pesan bahwa memori kalian belum terformat apakah kalian ingin melakukan format apapun game yang kalian mainkan akan terdapat pemberitahuan seperti ini kalian bisa langsung melakukan format ketika bermain game seperti ini sekarang bagaimana cara kalian menemukan pengaturan memory card kalian bisa menemukannya di config memory card kalian bisa melakukan hapus dan membuatnya kembali disini kalian bisa memilih nama file memory card kalian ukurannya dari 8MB sampai 64 tentu saja disini terdapat peringatan 64MB sangatlah besar tetapi tidak akan bekerja pada banyak game jadi pilihan kalian antara 8 sampai 32MB dan tentunya disini kalian bisa menggunakan format ntvs kita gunakan 32MB create kembali kita pilih ok kita simpan data memory card tidak ditemukan kembali kalian akan melakukan format memory card sekarang bagaimana cara mengakses memory card kalian caranya adalah kalian pilih pada bagian cd nodis reset browse maka kalian akan menemukan memory card itu adalah pengaturan aplikasi pc xx2 kita sedih kejaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih